Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Minds Management Channel Jumpa dengan saya, Gusnul Normanto Dalam video ini kita akan membahas tentang kreativitas Tentu Anda penasaran dan ingin tahu bagaimana cara menyalakan sebuah kreativitas Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Orang pada umumnya telah lebih menyukai statusku Hari demi hari hanya diisi dengan sesuatu yang sudah berjalan Apa yang telah rutin dilakukan menjadi kebiasaan Itulah yang sering dijadikan acuan Contohnya, ketika mereka berangkat ke kantor Biasanya menempuh rute yang sama setiap hari Pada saat menjalankan pekerjaan Cenderung mengikuti pola dan alur yang sama Sering kita mendengar orang berkata Kami sudah terbiasa melakukan seperti ini Atau Telah bertahun-tahun kita mengerjakan dengan cara ini Dan tidak pernah ada masalah Apabila Kita Terus terperangkap dengan pemikiran Maupun tindakan yang monoton dan Defensif ini Kita tidak bisa berharap banyak untuk memperoleh kemajuan Oleh karena itu Dalam hal ini Kita Patut mempertimbangkan kreativitas Untuk memberikan arti Yang sangat penting dalam Mengejar kesuksesan demi kesuksesan Kreativitas Sesungguhnya memiliki jangkauan yang luas Tidak terbatas pemahaman kita selama ini Yang memandang kreativitas seolah-olah Hanya terkait pada bidang seni Kreativitas Berhubungan dengan segala hal yang Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita melipat Kertas tisu Membuat menjadi produk rajinan bunga kertas Membereskan tempat tidur Atau membersihkan kacamata sekalipun Kreativitas bisa kita tumbuhkan Pertama-tama Kreativitas muncul dalam lintasan pikiran Kita mungkin pernah mengalami suatu peristiwa Ketika secara tiba-tiba muncul gagasan Yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan Iya Tidak pernah terpikirkan Apabila Gagasan tersebut Kita olah Maka hal tersebut Akan menjadi ide-ide kreatif Yang memberikan perspektif Baru dalam menyikapi Suatu situasi Atau permasalahan Kreativitas adalah Permujudan dari pencarian diri Untuk melakukan sesuatu Dengan cara berbeda Dan lebih baik Ada seorang pria Yang mencari nafkah Dengan berjualan Balon berisi helium Ketika balon itu melayang Sampai di ketinggian tertentu Akan mengundang perhatian Anak-anak yang awalnya Tidak mengetahui apa Ada penjual balon Mereka pun Berlarian mencari sumber balon Itu diterbangkan Mereka Mengerubungi penjual balon Akhirnya anak-anak tersebut Ada yang membeli balon Apa yang dilakukan oleh Penjual balon tersebut Dapat dikategorikan Sebagai sebuah Tindakan kreatif Untuk membangun Atensi Konsumen Atau perhatian konsumen Sasaran yang tidak mengetahui Keberadaan Penjual balon tersebut Kreativitas merupakan Suatu Pengembaraan memasuki Wilayah-wilayah baru Baik dalam bentuk pemikiran Maupun Tindakan Seorang penyair Inggris T.S. Elliot Pernah mengungkapkan bahwa Kreativitas berarti Membuka pintu yang Tidak pernah dibuka Akan tetapi Kreativitas Tidaklah berada Jauh di luar jankeran kita Dengan menyusun Fakta-fakta yang ada Dan muncul Dengan pandangan yang baru Mengenai suatu masalah Berarti kita telah Membangun kreativitas Inti kreativitas Inti kreativitas bukan terletak pada skala perubahan yang dilakukan Tetapi apakah upaya tersebut memberikan warna baru atau tidak Setiap sentuhan sekecil dan sehalus apapun Jika mengandung nilai baru Maka sudah Mengandung Ruh kreativitas Saatnya Kita menyadari bahwa Kreativitas Bukanlah persoalan yang sulit Untuk dilakukan Tidak ada yang ditakutkan ketika kita Dituntut untuk membangun kreativitas Karena hal tersebut merupakan sebuah jalan Yang dapat mengantarkan kita Dalam mencapai keberhasilan Untuk itu Tanamkan keberanian untuk melakukan Sesuatu secara kreatif Dalam rangka kreativitas Kita ditantang untuk membuat suatu perbedaan-perbedaan kecil Namun dapat memberikan pengaruh yang besar Jika kita hanya melakukan sesuatu Seperti yang orang lain lakukan Maka kita akan selalu berada di belakang Ya di belakang mereka Manusia yang kreatif adalah seorang yang selalu berusaha menemukan cara-cara baru Dalam menyelesaikan masalah Ia mempunyai nyali Untuk mengakhiri pola-pola lama Apalagi yang terbukti Tidak efektif Apabila kita mampu menyalakan Api kreativitas yang disinergikan dengan Bara ketekunan Kita akan mendapatkan sesuatu kenyataan Bahwa kesuksesan itu Sungguh sangat dekat Dan terletak di depan mata Inspirasi untuk membangun kreativitas Dapat kita jumpai dimanapun Apapun yang bertebaran di muka bumi ini Dapat menjadi sarana bagi kita untuk menggali kreativitas Terima kasih Anda telah menonton video ini Tentu Anda suka Untuk itu silakan tombol like, subscribe, share, dan komen Dengan mensubscribe channel ini Anda akan banyak memperoleh keuntungan Di antaranya Anda akan mendapatkan notifikasi yang awal Saat kami mengupload video berikutnya Dan tentu saja video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda Dan orang sekitar Anda Sekali lagi saya ucapkan terima kasih